Kita sebagai manusia, ada kalanya dalam mengarung kehidupan, perlu motivasi dan inspirasi dari orang lain. Kawan Lesbirin, saya tengah otw, on the way pagi ini, ini pagi sekitar jam 9 ya, saya melintasi daerah yang ditumbuhi banyak pohon bambu, ini kata orang yang saya tanya adalah daerah Balandongan, desa Kalaga, Kecamatan Cugendang ya, perbatasan kalau nggak salah ini, antara Kecamatan Warung Kondang sama Cugendang, ini pohon-pohon bambunya asik-asik gitu, jenis-jenisnya saya tidak tahu, ini jenis pohon, pohon bambu apa, bambu tali, bambu temen, ini jalannya juga bagus, tapi agak sempit, enggak banyak kelokan, jadi harus berhati-hati pula. Ya, saya istirahat ini, di salah satu warung kopi yang ada pinggir jalan, pinggir jalan ini asik, teduh, seger, indah, pemandangannya indah, seger alamnya, ini karena enak, daerah pegunungan, nah ini kok kopinya nih, udah gorengan, mumbara, 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 Kewon Osbirin, tiba-tiba di tengah saya lagi menikmati hidangan kopi, datang kakek-kakek, dan langsung tanpa basa-basi memberikan nasihat kepada saya tentang bagaimana caranya tetap harus berbakti kepada orang tua. Bahaya masakan tentang orang ngobrolahnya, kuncinahkah hirupan nyaman teku maha. Bahkan tersepuh, kuncinah hirup nyaman gitu kan, jadi no problem lah istilahnya gitu. Bahkan tersebut, Barokah Tidung Bapak, Barokah Tidung Bapak, bahkan tersebut, tetap tak tak mabir, kita harus berharap, kita harus berharap, kita harus berharap, kita harus berharap, Oh gitu, Jadi, utamakan misalkan orang tuanya, Kita harus berharap, kita harus berharap, kita harus berharap, kita harus berharap, Akibatnya itu, ngakilin dari Parian Causee, ped van UP. Corban, Ordangan da, di negara Mata, di negara Mata, Chiamaran, kita goes nyerah, tapi kita harus nyerah, jangka budaknya, iya, Soalnya, segala tentunya, buanglah gitu ya kan perangnya Hai seksa hajib luang lu oh luang buku-buku karena partus pupusnya Hai berarti gua berarti ketinggalan apa kiatkan nih gitu abah teh ya ngomong itu panggil kacipan asa kebaran baru baru betul ya dong kos ah gampang 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 kenapa tadi udah ngobrol ngobrol abang sekarang itu saat gagal cekir hahaha jadi gagalnya Pemianom kena tas ngangkau itik, gitunya, maaf hati gagal, berarti kirang olahraga Kapunggul merenya, teras kebersihan HP itu penting mbahnya. Tak ngapain HP itu kade, kak Inung Bapak. Kau kakunggulan itu. Kau kakunggulan itu. Kau kakunggulan Inung Bapak, kalau kita haturan. Kunci nama kakiji, Inung Bapak, merdoati Inung Bapak berbakti kak Inung Bapak. Bagi abdi kan tadi ninggal, Bapak jalan gitu hari abdi, ngomotor, gitu kan. Kita nyari-nyari, ngobrol ini nge-nyari. Bagi abah disukuh handahar, bukan sobat akarung gitu. Ngajak, panggulannya gondongin barokan, hanya barok paku, tuang abad di abdi, goreng itu. Oh gitu ya Jadi dia mau montok tingginya Mana ini pakai duit banyak penyakit anggar Saya bayatan nasihatnya saya Jadi konsumen begitu lainnya Bahkan ketinggal hidup Nyaman Nyaman apa Walaupun tersepuk Kandungan langkung ramah Alhamdulillah Seperti setadinya Amin Insyaallah Di panjang umur Oh gitu Pangbengal nak Pangbengal nak Nujuan om itu Nujuan om itu pangbengal nak Pangbengal nak Saya saya Nung bahwa Wawasanannya ya Motivasi Kangosadayana Kainung bapak Udah ayah madura Dijaraan Makan Nibu ramah Balak Salah Tahetanya Konsinamah Walaupun atas Pukus Tapi tetap Baktika orang tua Mohon Mohon Kebelaan anak Banyak Mohon bah Mohon bah Yukun barokah Kipara nabi Kipara wali Para ulama Suhadas Yukun barokah Nabi arwah Al-bahal Ahli kur Sera Wal Nabi Yukun barokah Nabi Sipilan 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 Amin Sipilan Sipilan Ya itulah Kawan Osbirin Obrolan Saya Dengan Si Abah Yang Kebetulan Ketemu Dalam Perjalanan Dia Memberikan Nasihat Jangan Sampai Melupakan Jasa Kedua Orang Tua Kita Seandainya Kita Ingin Kehidupan Kita Nyaman Bahagia Dan Meraih Sukses Djung Tua Sipilan 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 Tua Sipila Kedua Altro